udah ini udah diterang oke oke halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama disini dari juru review kalau mungkin kalian udah nonton video dari tes kamera depan Samsung Galaxy A21s dan ini adalah tes dari kamera belakang Samsung Galaxy A21s dan kamera utamanya itu punya megapiksel 48 megapiksel untuk sebuah angka sih itu gede banget sih ya 48 megapiksel tapi apakah kualitasnya bagus atau enggak ya kalian bisa nilai sendiri lah oke kita akan coba keluar untuk lebih ngeliat bagaimana kualitas dari kamera kamera belakang ini kamera belakang dari Samsung Galaxy A21s yang punya resolusi 48 megapiksel dan untuk audionya sendiri saya pakai headset saya pakai headset dari video apa gila enggak gila say hello gila mas youtube oke kita lanjut lagi kita ngerekam jam 4 sore kalau kalian udah nonton video tes kamera depannya tes kamera belakangnya ini juga direkam di hari yang sama dan di waktu yang hampir berdekatan jadi kalian bisa ngeliat bagaimana bedanya kamera depan dan kamera belakangnya dan untuk fokusnya sendiri bisa kalian lihat bisa di touch di layarnya untuk atur fokusnya nah ini saya fokus ke nah sekarang fokusnya udah auto lagi cukup oke ya cukup oke untuk kondisi cahaya yang terang oke makasih kila ya kita akan coba ke daerah yang lebih gelap ya untuk sebagai informasi tambahan aja kalau misalnya kamera-kamera hp itu semua kamera sih sebenarnya semua kamera itu tergantung sama cahaya jadi kalau cahayanya bagus kualitasnya juga bagus tapi memang selain cahaya ada faktor lain juga yang mempengaruhi kualitas kamera seperti misalnya sensor dan proses dan proses pengolahan gambarnya dan tentu aja nggak bisa disamain kualitas kamera hp dengan kamera-kamera di tahun-tahun yang lalu di tahun-tahun yang lalu kita akan coba kita akan coba untuk zoom ini zoom 2 kali ini zoom 3 kali dan ini zoom 8 kali 8 kali 4 kali 2 kali dan normal sekali kita akan coba lagi 1 kali 2 kali 4 kali 8 kali 8 kali akan pecah pasti sih akan pecah tapi ya emang begitulah kualitasnya kita balik lagi oke gimana menurut kalian apakah kualitasnya cukup bagus atau nggak untuk dipakai dokumentasi mungkin untuk vlogging mungkin atau mungkin kebutuhan-kebutuhan lah kita balik lagi ke fokus-fokus bunga-bunganya dan apakah ada image stabilisernya nggak ada tentu aja oke gitu aja mungkin oke gitu aja untuk tes dari kamera belakang Samsung Galaxy A21s menurut kamu bagaimana apakah kualitasnya bagus atau nggak silahkan komentar aja di kolom komentar yang ada di bawah oke makasih banget semua yang udah nonton saya Enno pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam juru review